Intro Oke, we're back again on Entertainment News. Apakah Gu Tipul ada yang ketinggalan nih melihat penampilan yang keren banget dari para contestan The Remix tadi malam? Jangan khawatir, jangan sedih. Nah, ini kami punya reviewnya. Check di sana. The biggest dance music competition, The Remix telah sukses digelar. Dan kemari, kompetisi The Remix telah memasuki minggu ketiganya. Setelah sukses dengan penampilan yang memukau di minggu sebelumnya, para contestan yang masih bertahan kembali menunjukkan bakatnya dalam membuat mashup lagu di atas panggung spektakuler tersebut. Dibuka dengan penampilan dari Vidi Aldiano yang membawakan single miliknya dengan versi mashup. Lalu setelah itu, barulah keempat contestan The Remix yang menunjukkan aksinya untuk memukau para penonton dan juga para juri. Mengingat tema untuk kompetisi The Remix minggu ini adalah band Indonesia. Maka dari itu, para contestan ditantang untuk meremix lagu-lagu hits milik grup band Papan Atas Indonesia. Di penampilan pertama, ada contestan dari pasangan Denada dan Jesse yang tergabung dalam Wild Ones. Mereka menjadi contestan pertama yang memberikan penampilan dengan maksimal. Wild Ones merimix lagu milik grup band Dewa yang berjudul Separuh Nafas. Lalu di penampilan kedua, disesul dengan aksi dari tim Mono Stereo yang memash up lagu milik Peter Pan berjudul Cobalah Mengerti yang kemudian diremix dengan lagu Diam Tanpa Kata The Massive. Hanya perlu mengerti, aku bernapas untukmu Jadi tetaplah disini dan mulai menerima Kemudian di penampilan ketiga, ada penampilan dari Save yang meremix lagu milik grup band Slang yang berjudul I Miss You But I Hate You. Dan penampilan kontestan yang terakhir adalah tim Rara Surya yang membawakan lagu milik Slang berjudul Kutak Bisa. Setelah keempat kontestan The Remix menampilkan performanya semalam line voting yang dibuka pada saat awal acara akhirnya ditutup. Dan tiba saatnya, Siva Mahendra sebagai host The Remix mengumumkan hasil voting yang diteroleh masing-masing kontestan di episode kelima ini. Dan penampilan maksimal yang ditunjukkan World Ones ternyata tidak sia-sia. Mereka memperoleh hasil voting tertinggi dari tiga kontestan lainnya dengan persentase hasil voting sebesar 43%. Disesul dengan voting tertinggi kedua yang diraih oleh Rara Surya yang berhasil mendapat voting sebesar 23%. Lalu voting tertinggi ketiga diduduki oleh Save yang mendapat voting sebesar 18%. Dan sangat disayangkan, Monasterio harus puas dengan voting yang mereka peroleh dengan hasil voting hanya 16% dan menjadi tim yang duduki posisi voting terendah. Dan bagaimana tangkapan dari para juri mengenai hasil voting yang diperoleh masing-masing kontestan tadi malam? Aku sih mengomentari yang terendah ya hari ini ya. Karena yang terendah ya. Sebenarnya yang terendah ini bukan berarti yang terburuk. Karena menurut pengamatan saya bahwa Osvaldo Riu tuh musisi yang sangat jenius. Seluruh malam tadi aku kasih nasihat ke dia bahwa Osvaldo, this is bukan kompetisi band. Kompetisi band, pasti kamu dapat the best keyboard, tapi ini adalah bagaimana kamu membuang menurut ego kamu untuk supaya kamu bisa men-entertain masyarakat. Mas Osvaldo ini ketenteraan jadi anak. Jadi aku bilang sama dia, kadang-kadang kuping Indonesia belum ngerti maksud kamu apa. Padahal kita sebagai musisi ngerti, tapi sebagai orang awam belum tentu mereka mengerti. Makanya kamu harus turunin lagi ego kamu. Tapi kalau What Wants, dia tertinggi ya. Dia tertinggi. Dia tetap dengan Melbourne Bounce-nya, which is, itu pumping banget memang. Dan rihaknya sekarang formulasnya ketebak bahwa ternyata yang pengen suka Indonesia itu justru yang super pumping gitu. Padahal sebenarnya elektronik music itu tidak hanya sekedar yang cuma bang, bang, bang. Gak, padahal yang big itu tidak hanya sekedar yang tinggi, tapi juga BPM rendah juga banyak gitu. Tapi yang indah juga gitu. Kalau itu tadi tanggapan dari para juri, lalu bagaimanakah tanggapan langsung dari tim Mono Stereo mengenai posisinya yang berada di tingkat terendah? Sebenarnya udah expect dari awal kalau misalnya bakal posisinya terendah juga. Soalnya, lu kan udah pernah rilis lagu di sini juga, terus orang tanggapannya ya ribet banget sih, apa ya, gimana gitu. Pernah rilis di luar juga, nah tanggapan orang rilis di luar itu positif. Jadi, mungkin kan musik itu art ya, ekspresi dari diri kita. Jadi, ekspresiku itu kurang bisa masuk di kondisinya orang sini mungkin ya. Sebenarnya patokan kita selama di Dynamics bukan hanya sebagai di terbawah atau teratas gitu. Buat aku, kita sebagai dua antara produser sama penyanyi, kita punya apa ya namanya, punya satu misi untuk bisa memberikan karya, mengemas dan mengoransamai karya supaya bisa dinikmatin sama orang banyak. Jadi, kalaupun nanti ujungnya terendah atau ini, itu hanya sebatas gimmick buat aku. Itu dia tadi keseruan dari The Remix yang berlangsung tadi malam. Siapakah kira-kira fanfestan yang harus meninggalkan panggung The Remix selanjutnya? Terima kasih telah menonton!